Allah akbar walillahilhammin ya Ini di depannya hotel Royanah ya Yang saat ini ganti nama Maisan Al-Masyair ini Ini sekali lagi kondisi Kota Mekah Ini di depan hotel ya Nah itu Masjidil Haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog Saya Masawi ya Ini ya kondisinya Kota Suci Mekah Al-Mkaromah ya Allahu Akbar walillahilham ya Ini berada di depan hotel Royanah ya Ini begitu padat ya Karena ini menjelang detik-detik sholat ya Sekali lagi ini situasi dan kondisi Tanah Suci Mekah Al-Mkaromah Terbaru ya dari Masawi ya Ini kota Mekah Karena ini musim dingin sehingga Tidak terlalu panas ya di hotel-hotel Jawa Umroh Ini kondisinya ya Allah warahmatullahi wabarakatuh Ini jama' dari berbagai negara ya Ini berada di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mkaromah di perhotelan Jawa Umroh Ini kondisinya ya Kita akan lihat-lihat situasi dan kondisi ya Ke Tanah Suci Mekah Al-Mkaromah Begitu padatnya ya Kota Suci Mekah sehingga di Jalan-jalan ini penuh ya Allahu Akbar ini Kondisi kota Suci Mekah ya Seperti ini ya Sekali lagi ya Sebagai gambar yang telah Yang melaksanakan ibadah Umroh ya Kita sholat Tidak harus ke Masjidil Haram ya Jadi kita bisa sholat dimana aja Yang penting Suaranya Imam Masjidil Haram tuh Nyampe ke area sini ya Karena ini di depan tuh ada speakernya itu Nah itu ada speakernya itu Kondisinya sekali lagi ya Ini di perhotelan Jawa Umroh ya Di kota Suci Mekah Al-Mkaromah Kita akan telusuri ya Di hotel Jawa Umroh ini Di kota Suci Mekah Al-Mkaromah Ini kondisinya Kota Suci Mekah Kalian lagi ya Begitu padat Walaupun ini di pinggir jalan Ini jadikan area Untuk persiapan sholatnya Ini ya sekali lagi ya Kota Suci Mekah Al-Mkaromah ini Ini tepatnya saya disampingnya Terminal Besajiat ya Di depan tuh Terminal Besajiat gitu Ini belakangnya Karena kota Mekah ini Musim dingin ya Memasuki musim dingin Sehingga walaupun jam 12 Di area-area perhotelan Jawa Umroh ini Juga terlihat dingin ya Ini sekali lagi Kota Suci Mekah ya Sepertinya Kita akan nyebrang ke sana guys Untuk melihat Kondisi Kota Mekah Dan disini Itu dibagikan air secara gratis ya Ini setiap hari Bahkan kulkas-kulkasnya itu berjeceran ya Kulkas-kulkasnya berjeceran Kita ngambil air dulu Ngambil air dulu guys Dapat air dua Ini ya Kita kalau ngambil air Air santri ya Sabar ya Dan tidak berdua Ini kondisinya ya Ini di sekitaran Masjidil Haram ya Ini kita Lihat-lihat aja guys Ini sebagai gambarannya Yang ingin melaksanakan ibadah Umroh Kota Mekah seperti ini Ini di jalan-jalan juga Dipenuhi jamaah ini Ini sudah biasa ya Kalau mendilang sholat Seperti ini biasa Jalan macet juga biasa ya Ini karena jamaah ini Allah akbar walillahilhammin ya Tanah sisi Mekah dan karamah Ini di depannya hotel Royanah ya Yang saat ini ganti nama Maisan Al-Masya'ir ini Ini sekali lagi kondisi kota Mekah Ini di depan hotel Nah ya Itu Masjidil Haram Ini kondisinya kota Mekah Coba kita akan Naik ke atas Berapa kondisinya ya Kita naik ke atas Kita naik ke atas Masya'Allah Disini juga Banyak jamaah ya Seperti ini ya Kondisinya sekali lagi ya Di depannya hotel Ajet Makarim Kita naik ke atas lagi Naik ke atas lagi guys Ini di depannya hotel Pacar Al-Badak Dua Yang saat ini ganti Nama Maisan Al-Makom Maisan Al-Makom Disini juga Full jamaah ya Ini full jamaah Ini di depannya hotel Pacar Al-Badak Dua Hiljah Salam Rahmatullah Allahah 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 Oke sekian tanya kali ini ya Mudah-mudahan disampaikan Masa menonton Para mesasnya Tetapi kong channel kami Dengan cara like Subscribe dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum